bismillahirrohmanirrohim siapa yang mempengaruhi ibu sampai masuk islam? ada yang mempengaruhi ibu sampai ibu masuk islam? dari agama kristian pak ya, namanya bapak melkior alokoni anak muda juga kita temui ini, anak muda ganteng, namanya siapa adek? kalau nama di akte kelahiran itu jadi merse mentolalu, tapi kalau nama islam itu muhammad huzaifa mentolalu dari agama mana pak sebelumnya? agama kristian bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah ketiga muallab ini meyakini bahwa Yesus itu adalah Nabi dan tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan seperti kita lihat ini adalah seorang ibu yang sebelah kiri ini namanya Patimah Asharah dimana dulunya adalah nama dulunya adalah Rosalina Lukas beliau pada masa kristian dia adalah seorang pengajar di salah satu sekolah kristian terkemuka di kota Makassar jadi sekarang ini jadi sekarang ini beliau resmi menjadi resmi jadi muallab dari kristian masuk islam sedangkan ini gambar yang di tengah adalah Bapak Melchior Alokoli beliau berasal dari NTT Alor sekarang ini dia bertugas di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat beliau adalah pegawai negeri sipil juga baru-baru ini telah menyatakan dirinya muallab masuk islam dihadapan Departemen Agama Kabupaten Mamuju dan sebelahnya lagi ada seorang anak muda ayah masih duduk di bangku apa mahasiswa beliau jadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Makassar beliau namanya adalah Jerry Montolalu beliau adalah seorang cerdas juga mempelajari bagaimana indahnya Islam dan sekarang aktif belajar selaku mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Makassar oke kita lihat kita dengarkan semua atau masing-masing ketiga muallab ini apa kata mereka Psal чуть 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum assalamualaikum warahmatullahi waabarakatuh 서� Paul Alhamdulillah bersyukur toolbar alhamdulillah ada teman kita perantau dari Nusa Tenggara Timur Abu Bak decision Alhon ini sekarang berada di tario berhiru beliau mu'alab masuk Islam dari agama Kristen Pak ya mu'alab namanya Bapak Melchior Alokoli dari tanggal 4 Oktober 2019 menjadi Nur Rahman mungkin bisa menceritakan Pak bagaimana ceritanya sampai Bapak bisa mu'alab saya masuk masuk mu'alab tapi kalau dari keluarga saya itu kata mu'alab memang mereka tidak terima saya itu adalah takdir saya pergumulan demi pergumulan karena pergumulan itu adalah satu niat yang diutarakan dan terjawab pada tanggal 4 Oktober 2019 saya masuk Islam dan ini masuk Islam ini tidak ada sistem paksa yang jadi siapapun juga tetapi ini ada niat pergumulan saya selama ini ya terus apa reaksi keluarga Bapak saat Bapak diketahui telah mu'alab kalau keluarga saya yang dari NTT datang itu mereka itu bersyukur kepada Allah karena niat selama ini dan terjawab pada tanggal 4 Oktober 2019 dan mereka tidak ada punya tindakan hal-hal yang tidak sesuai dengan niat saya dan mereka akan mengakui bahwa ini adalah satu takdir yang selama ini saya memulih dan terjawab pada tanggal 4 Oktober 2019 jadi sudah berapa tahun Pak berada di Tarrelo ini kalau sesuai dengan takdir saya sudah lebih kurang 3 tahun oh sudah 3 tahun Pak ya jadi jadi pada saat ini juga Bapak mu'alab ya Pak ya 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 syukur Alhamdulillah ada teman kita dari Alor yang merantau di Tarrelo Sulawesi Barat ini setelah mu'alab tanpa ada paksa dari pihak mana pun juga nah begitu Pak ya gambar lagi nih Pak ya dalam proses yang dijadikan dia sebagai mu'alab itu prosesnya melalui yang kementerian agama dimana ini Pak kalau sesuai dengan lihat saya itu saya ambil surat pernyataan dari desa langsung di KWA kecamatan kecamatan Tomo setelahnya itu saya serahkan ke KWA kecamatan Sempaga dan Sepidwi sehingga diambil tindak yang lanjut oleh Masjid Al-Kubah Bunde dan diadakan eh pernikahan pada tangan 4 itu tangan 4 Oktober yang berologis ya untuk mengangkat-angkat bukanya itu mulai sesuai dengan tata akurang agama Islam dan sejak jam 7 sampai jam 9 semua tempat proses itu Alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang saya sudah lihatkan jadi pas apa namanya itu pembersihan apanya penyucian dimandikan langsung masuk kitan sesudah kita nikah Alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang saya sudah lihatkan jadi proses ini sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian dari Kementerian Agama Kabupaten Mahmudian Kabupaten Mahmudian oke terima kasih banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah saya wawancara dengan Bapak Melki di Tarailu Sulawesi Barat sekarang saya berada di Makassar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu nama saya Rosalina Lukas saya mu'alaf sejak 2014 oh mu'alaf 2014 ya bu ya iya nama Islamnya sekarang siapa ibu? iya Patimah Asahra oh sekarang namanya Patimah Asahra dulunya Rosalina Lukas siapa yang mempengaruhi ibu sampai masuk Islam? ada yang mempengaruhi ibu sampai ibu masuk Islam? oh iya kalau untuk pengaruh tidak ada ini betul-betul hidayah dari Allah sebuah hidayah ya oh sama dengan Pak Melki dia tidak menyebut dirinya bahwa dia mengatakan bahwa itu hidayah hidayah buat dirinya sendiri iya jadi itu awalnya bagaimana apa yang membuat ibu tertarik masuk Islam? iya mungkin saya cerita background saya sebelumnya ya karena saya ini guru agama di sekolah Kristen oh guru agama di sekolah Kristen ibu ya sekolah Kristen salah satu sekolah Kristen undulan di Makassar iya dari situ saya merasa ada yang tidak sesuai dengan apa yang dengan pengertian saya sebagai manusia biasa ya ini logika maksudnya kita berbicara logika tapi setelah saya pelajari saya bertanya kepada Ustadz ya apa ini cocok nggak kalau seperti ini di Kristen gitu terutama itu Allah itu ditetapkan Trinitas gitu loh ya maksudnya Tritunggal Tritunggal ya ya nah itu yang membuat saya selalu bertanya-tanya tapi setelah saya mendapatkan jawaban dari seorang teman Ustadz jadi saya tidak langsung masuk Islam saya pelajari dulu jadi selain saya pelajari Allah juga memberikan saya pencerahan ya jadi saya dikasih pengertian yang lebih darah dan dikasih kejadian-kejadian yang memang eh dalam kejadian itu mengatakan kalau Allah itu tidak ada duanya oh iya maksudnya Allah itu satu itu yang membuat tertarik ya ya dari Trinitas saya dari kecil saya katolik terus setelah menikah saya Pantekosta oh di Pantekosta ya ya setelah saya berumur 40 tahun saya mengalami satu kejadian yang memang mungkin jarang ya orang mengalami itu eh selama saya eh bersosialisasi bermasyarakat saya biasa aja kok dengar suara asan ya tapi ada suatu waktu waktu saya pulang mengajar itu saya mendengar asan itu tapi saya menangis terus gitu saya menangis tidak tahu kenapa ini suara ini kok eh rasanya lain-lain gitu ya jadi saya mengalir terus saya berumur saya bilang kenapa ini ya Tuhan kenapa ini suaranya udah buru-buru biasa saja saya dengar tapi sekarang kok lain gitu kayaknya ada suatu tanda-tanya ya antara bahagia terharu pokoknya ada suasana lain lah dalam diri saya itu saya mengalami satu minggu jadi Allah mengiring saya itu seperti itu saya pertanyakan lagi ke Ustaz dia bilang Hasan itu adalah panggilan Allah jadi mungkin saya saya dipanggil Allah nah saya bilang caranya kita dipanggil itu maksudnya apa dia bilang iya panggilan Allah itu mengiru kita menyembah dia nah menyembah itu yang adalah sholat nah selama ini kan saya menyembah Allah dengan cara saya yang dulu jadi saya merasa tidak benar juga kita menyembah Allah itu menghadap Allah memang harus bersih jadi semua kita berhubung nah yang pertama saya pelajari itu cara berhubung nah disitulah setelah saya mempelajari semuanya baru saya memutuskan untuk masuk Islam oh gitu ya saya sudah pelajari dan saya mendapatkan pencerahan saya mendapatkan hidayah jadi saya betul-betul sudah baik sudah mantap saya tidak akan lagi berputar ke agama apapun itu resiko itu komitmen saya dalam hidup saya jadi mungkin sampai sekarang sampai saya di dunia kudur pun saya mau mati secara Islam ya begitu bu ya nah terus apa reaksinya keluarganya ibu eh eh waktu dia ditahu eh ibu rosa masuk Islam ya itu pro dan kontra memang banyak ya anak kami keluarga besar rata-rata Kristen mereka pertanyakan terutama eh anak-anak saya ya saya itu memang tidak ada yang pro pertamanya semua eh mengatakan bahwa saya ini sudah meninggalkan mereka jadi saya katakan tidak saya tidak meninggalkan kalian tapi saya memberikan suatu eh yang baru kepada kalian dan inilah kebenaran ya karena kemarin itu saya ini terliru terliru menyembah eh Allah sekarang saya tahu bahwa Allah yang sebenarnya saya sembah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi maaf bukan Yesus yang saya sembah Yesus adalah Nabi sekarang saya tahu yang dulu memang saya tahu bahwa Yesus adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya sekarang setelah saya mengetahui kebenaran Yesus itu Nabi dan tetap sekarang kita percaya sebagai umat Islam kita percaya bahwa Yesus itu Nabi oh jadi istilahnya ibu rosa ini ibu patima ini eh kalau dulu mempercaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan iya ternyata menurut ibu eh Yesus itu adalah Nabi ibu ya iya setelah saya mengalami begitu proses ya saya diproses dengan caranya Allah saya sudah tahu kebenaran bahwa Yesus itu Nabi dia bukan Tuhan dan tidak pernah Yesus mengatakan bahwa sembahlah aku tapi dia mengatakan berdoa lah seperti yang saya diajarkan oleh Bapakku di surga Bapak itu maksudnya Allah iya jadi kepada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya atau sepaham saya dulu itu kita keliru berarti mungkin ibu tahu apa di Alkitab itu yang menyuruhkan Yesus untuk menyuruh menyembah Tuhan seperti Yesus sendiri kalau di Alkitab sepanjang saya jadi Kristen tidak pernah Yesus mengatakan bahwa sembahlah saya tidak pernah tapi mungkin karena dari turun ke murung kita diajarkan pastor atau pendeta itu mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan jadi kita hanya mendengar tapi tidak mempelajari tidak melihat langsung dari Alkitab di Alkitab tidak ada jadi selama saya menjalani ini betul-betul saya sudah pastikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu Nabi oh begitu jadi ibu sudah tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Nabi menurut artinya ibu mempelajari ini ibu ya apa yang membuktikan ibu sampai ibu dinyatakan bahwa ibu adalah mu'alab mungkin bisa apa namanya membuktikan bahwa ibu betul-betul adalah mu'alab seperti yang ibu pegang ini nah jadi ini ini apa ini ibu ini 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 sertifikat saya waktu pertama kali mengucapkan sahadat oh jadi sudah sertifikat ibu ya pernyataan memeluk agama islam iya dengan ini saya Rosalina Lukas tempat tanggal lahir ujung pandang 31 Desember 1969 iya itu jadi ibu 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 sekarang namanya ibu patima sudah resmi memeluk islam dari ini ada sertifikat dari departemen agama bu ya iya berapa anak ibu empat oh empat anak sekarang bapaknya dimana ibu oh sudah meninggal oh sudah meninggal jadi ibu ini adalah seorang janda yang beranak empat nah ini kita lihat waktu memeluk agama kristian ya termasuk luar biasa lah tapi beliau tidak memikirkan masalah harta apa yang penting dia keyakinannya masuk islam mu'alab nah oke terima kasih banyak ibu atas penjelasan ibu terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya saya dengar juga adek ini mu'alab ya betul iya mu'alab dari agama mana pak sebelumnya agama kristen oh dari kristen ya siapa yang mempengaruhi adek ini sampai tertarik mu'alab kalau kalau mempengaruhi tidak tidak ada cuma melihat karena begitu ekstrimnya orang tua saya dari kristen ke islam juga jadi saya juga bertanya-tanya dan mencari sendiri oh begitu jadi tidak dipengaruhi sama orang tuanya sendiri masuk islam tidak sama sekali oh tidak oh jadi apa artinya kemauan sendiri ya iya hmm terus eh kan adek ini eh apa keluarga besar di kristen ya iya nah terus apa anunya eh apa mungkin ada reaksi dari keluarga terkait itu ya adek ini jadi mu'alab ya eh awal-awal memang ada ada beberapa eh ketidak enakan sesama saudara sepupu tapi dengan berjalannya waktu eh semua sudah terbiasa oh sudah dianggap biasa ya artinya sudah setuju juga istilahnya adek ini jadi mu'alab eh sekarang masih SMA apa sudah kuliah saya kuliah semis terakhir oh sudah semis terakhir ya iya jadi ini ada anak muda juga ini yang ganteng ini eh juga mu'alab awalnya dari kristen eh jadi mu'alab ya terus eh sebenarnya apa yang membuat eh sampai tertarik juga masuk islam walaupun eh mamanya juga eh sudah masuk islam oh iya eh 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 yang yang ada di kepala saya itu bahwa eh orang tua saya dulu pengurus gereja om dan dia salah satu orang yang sangat eh mengajarkan saya dari kecil sampai besar eh tentang kristen eh tapi orang tua saya sendiri yang duluan mu'alab om itu makanya muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa ada apa dengan islam sebenarnya oh begitu ya ya terus eh kan kebanyakan dulu eh agama-agama lain eh atau pendapat eh pendapat-pendapat lain mengatakan bahwa islam itu adalah islam garis keras eh islam teroris eh bagaimana pendapat pendapatnya dek oh eh kalau saya pribadi itu itu eh saya tidak mau masuk dirana seperti itu karena setahu saya eh islam itu sangat cinta dengan kedamaian eh oh jadi islam cinta kedamaian dan eh artinya eh islam agama kasih sayang eh islam agama kasih sayang hanya pendapat orang yang mengatakan bahwa itu islam itu adalah eh teroris jadi sebenarnya itu bukan begitu ya tidak eh ini adalah salah satu juga mu'alab ini eh artinya sudah mempelajari bahwa ternyata islam itu indah iya nah islam itu cinta damai nah jadi bukan pendapat umum khususnya di apa di dunia internasional dunia media internasional mengatakan bahwa islam itu adalah teroris ah ah jadi tidak seperti itu ya iya tidak eh oke kalau nama di arti kelahiran itu jadi merasa Montolalu tapi kalau nama islam itu Muhammad Huzaifa Montolalu oh Muhammad Huzaifa Montolalu ya iya oke terima kasih adik ganteng iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 oke hello guys jangan lupa like comment and subscribe celeber magazine oke dadah